Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari spray Oke teman teman kali ini kita akan coba Menyambung sepion Honda HR-V ya ini patah teman teman Dan patahnya itu di bagian dalam Ini ya jadi ini sepion Sebelah kiri ya Kalau beli baru sih mahal banget Nah itu ya kelihatan banget ya Patahnya dan sebentar kita Akan bongkar dulu ya teman teman Yang pertama-tama tentu kita akan Lepas bagian sepionnya ya teman teman Ini ada baut 3 baut ya Di bagian ini Jadi saya tidak melepas deck Atau cover pintunya Cukup saya Buka sedikit saja ya Ini sudah kelihatan dan Kabelnya nanti dilepas juga di bagian dalam Nah ada Baut tersembunyi disini teman teman Satu Dan kabelnya ada di dalam sih Nah bisa sih tangan masuk ya Jadi tidak usah melepas covernya Nah ini kita lihat ya Yang patah itu bagian dalam ini ya teman teman Jadi kita lepas juga sih Ini penutup atau cover Sepionnya Nah ini kelihatan banget ya patahnya Ini jika beli sepion Wah saya rasa cukup menguras kantong juga Lumayan dan daripada beli Kita coba olah ya Kita sambung kembali tentunya Oke teman teman ini ada baut Ini kita harus pisahkan dulu ya Bagian penyanggase pionnya ini Nah ini kita lepas Pokoknya intinya kita preteli dulu lah ya Nah ini setelah dibongkar semua baru kelihatan ya bagian bagian mana saja yang patah Ini tempat satu baut patah Nah kelihatan banget ya teman teman Jadi permasalahannya ada disini dan Ini nanti kita akan solder Nah ini dia Kita buka semua ya teman teman Jadi biar gampang kita menyambung ya Ini satu tempat baut Lepas dan ini kita sambung lagi disini tentunya Pemegang ini mesinnya sih saya rasa ya Mesin untuk penggerak sepionnya itu Oke caranya mudah banget Ini aku langsung solder saja ya Tidak perlu menggunakan solder Saya menggunakan obeng yang dipanaskan di kompor saja teman teman Jadi teman 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 bisa melakukannya di rumah ya Jika mungkin ada kendala sepionnya patah Jadi dibuka saja dibongkar saja dulu bagian mana yang patah Lalu kita sambung dan disolder Tentu menyodernya dengan cara yang bagus ya Yang kuat gitu ya teman teman Ya intinya disambung lagi lah ya Nanti setelah disolder mungkin bisa dibantu dengan lem lagi juga bisa Intinya kalian berupaya untuk lebih kuatnya gimana Dan disambung ya Selama patahannya masih nempel ya Masih ada itu tentu sangat mudah ya Tinggal menyambung saja ya teman teman Intinya kita harus bisa kreatif mengolah barang-barang yang sudah tercah belah ya Nah ini sudah saya solder ya teman teman Sudah saya tanam saya popo Nanti bagian dalam juga disolder Bagian dalam itu masih ada retakan Retakannya itu juga disolder ya dihaluskan Ini tempat mesinnya itu teman teman Jadi harus dilepas Jadi setiap sepian mungkin nanti bakal ada perbedaan ya tentunya Bagian mana yang patah Pada intinya sih cari dulu atau bongkar dulu bagaimana Bentuk patahannya Lalu kita sambungkan kembali teman teman Setelah itu saya akan rakit semua lagi ya Seperti semula Jadi ini sudah selesai ya teman teman Intinya ya itu tadi ya disambung disolder Bisa dicarit pakai kawat juga bisa Tapi ini tadi saya hanya cukup solder Ini sudah selesai teman teman Ini sih sudah saya gabungkan semua Nah ini sudah baut baut saya pasang Kemudian penutup covernya ya ini warna putih Juga dipasang teman teman Jadi mudah banget teman teman Ya seperti inilah hasilnya ini sudah cukup patent ya Lumayan ya menghemat biaya Oke sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh